Makasih ya udah nonton, semoga infonya ini bermanfaat buat kalian, jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Terima kasih. Dan terhits tentang Amanda Manopo dan Arya Saloka, yuk simak terus videonya sampai selesai. Namun sebelumnya untuk kalian yang baru bergabung di channel ini. Mari kita bangun channel ini bersama-sama dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasinya. Agar kalian selalu mendapat update terbaru tentang kehidupan Amanda Manopo dan Arya Saloka serta seputar dunia selebriti di tanah air ini. Silet Award malam ini masih menjadi misteri soal keberadaan Arya Saloka. Bakal ada kejutan menarik yang tak pernah terjadi pada acara silet sebelumnya. Amanda Manopo mulai ke salon untuk persiapan, sedangkan Arya Saloka nampak belum memiliki persiapan. Menurur Amanda, Arya pasti hadir mendampingi dirinya sebagai pasangan suami, namun kabar itu masih teka-teki. Sepertinya Amanda Manopo bakal tak didampingi Arya Saloka tampil di Silet Award 2022 malam ini, Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Penyebabnya, foto pemeran Aldebaran di sinetron ikatan cinta itu tak muncul dalam unggahan Instagram resmi RCTI. Pada ajang penghargaan Silet Award 2022, Amanda Manopo kembali masuk nominasi. Diketahui, Amanda Manopo masuk nominasi aktris tersilet. Bukan hanya itu, peran Amanda Manopo dan Arya Saloka di sinetron ikatan cinta juga masuk nominasi. Andin dan Aldebaran masuk nominasi pasangan tersilet. Dijadwalkan Silet Award 2022 mulai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dilansir dari Instagram at officialer.cti. Tanggal 28 November tahun 2022, Silet Award 2022 akan menghadirkan deretan bintang tamu lainnya. Amanda Manopo bersaing dengan lima aktris sinetron lainnya dalam nominasi aktris tersilet. Selama berkiprah di dunia hiburan sejak tahun 2008 silam, ini adalah kali keempat Amanda Manopo masuk dalam nominasi Silet Award. Ia juga berhasil membawa pulang piala Silet Award di tahun 2020 dan 2021. Tahun 2020, Amanda memenangkan penghargaan dari nominasi pasangan tersilet ketika masih menjalin baru menjadi lawan main Arya Saloka di ikatan cinta. Amanda Manopo juga membawa pulang piala Silet Award 2021 dari nominasi aktris tersilet dan pasangan sinetron tersilet dengan Arya Saloka. Silet Award 2022 besok, selain masuk di nominasi aktris tersilet, Amanda juga masuk dalam nominasi pasangan sinetron tersilet bersama Arya Saloka lagi. Pemeran Andin dan Aldebaran di sinetron ikatan cinta itu akan bersaing dengan empat pasangan sinetron. Kendati demikian, Arya Saloka yang juga masuk dalam nominasi aktor tersilet itu tak ada dalam poster yang dibagikan pihak RCTI. Amanda Manopo dapat kiriman buket bunga warna ungu tuh. Sayang Amanda Manopo nampaknya mendapatkan sebuah buket bunga dari seseorang. Buket bunga berwarna serba ungu itu tampak cantik dan memiliki sebuah kartu ucapan di atasnya. Diunggah lewat Instagram story at Amanda Manopo. Minggu, tanggal 27 November tahun 2022, tulisan itu tampak ditunjukkan oleh Amanda. Tuh, sayang, tulis kartu ucapan itu pada baris paling atas. Di bawahnya tampak sebuah pesan yang tampak romantis. Love you always knock, pesan dalam kartu ucapan itu. Seperti kartu ucapan pada umumnya, dari mana buket bunga itu berasal juga terlihat di bawah pesan. Namun Amanda Manopo menutupi nama pengirim buket bunga itu dengan garis warna putih. Aktris 22 tahun itu nampaknya tak mau warganet tahu dari mana buket bunga yang menyebutnya, sayang, itu berasal. Amanda Manopo sendiri diketahui sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang pria. Ia sempat mengumumkan kabar dirinya tengah berpacaran itu dalam sebuah wawancara dengan awak media. Kendati tak mau belak-belakan soal identitas sang kekasih, Amanda sempat membagikan potretnya dengan seorang laki-laki. Potret itu menunjukkan Amanda Manopo yang bersandar di pundak seorang pria berkaos nafi. Namun wajah pria itu tampak ditutupi dengan stiker, I love you. Amanda Manopo juga sempat mengungkap bahwa kekasihnya itu bukan berasal dari kalangan entertainment. Hingga saat ini, sosok kekasih Amanda Manopo itu belum ditampilkan ke publik. Kabar pertama kali Amanda Manopo mengunggah kedekatannya dengan seorang pria itu bersamaan dengan vakumnya Arya Saloka dari Ikatan Cinta. Suami putri Anne itu sempat vakum selama beberapa bulan. Namun kembalinya Arya ke Ikatan Cinta dan beradegan kembali dengan Amanda Manopo juga tak membuat Amanda berubah. Ia masih kerap membagikan kode-kode yang menunjukkan dirinya tengah menjalin hubungan dengan pria lain. Hal itu dikarenakan, Amanda dan Arya sempat disukan menjalin kedekatan lebih dari teman dalam pekerjaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!